Kepala Badan Sar Nasional atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Henry Alviandi mengungkap asal-usul pesawat terbang Zenit 750 Stol tahun 2019 senilai 650 juta rupiah miliknya. Pesawat terbang milik Kepala Basarnas tersebut menjadi sorotan setelah Henry Alviandi terjerat kasus suap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2021 hingga 2023 di Basarnas. Pesawat terbang Zenit 750 Stol tersebut pun tercantum dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, milik Henry Alviandi. Ia mengaku pesawat tersebut merupakan hasil rakitannya sendiri sejak tahun 2019, jauh sebelum dirinya menjadi Kepala Basarnas. Henry Alviandi mengaku perakitan pesawat terbang tersebut pun saat ini sudah mudah dilakukan dan caranya banyak tersebar di YouTube. Sebagai pencinta dunia dirgantara dan latar belakang dirinya sebagai perwira tinggi TNI AU, ia punya visi bahwa memiliki pesawat pribadi itu tak perlu biaya mahal. Pada 2019, ia pun mewujudkan visinya tersebut dengan membuat ekor pesawat dan merakitnya menggunakan mesin mobil Honda Jazz. Lewat rakitannya ini, Henry ingin membuktikan bahwa dengan pesawat eksperimental, setiap orang bisa terbang. Sekedar informasi, berdasarkan LHKPN Henry yang dilaporkan ke KPK pada 24 Maret 2023, kekayaannya mencapai 10,9 miliar rupiah. Kekayaannya tersebut didominasi lima bidang tanah dengan nilai mencapai 4,8 miliar rupiah yang terletak di Kota Pekanbaru dan Kampal. Lalu alat transportasi dan mesin yang dilaporkan mencapai 1 miliar rupiah, termasuk pesawat Zenit 750 Stol tersebut. Henry juga punya harta bergerak senilai 452 juta rupiah, kas dan setara kas 4 miliar rupiah serta harta lainnya 600 juta rupiah. Henry Afiandi ditetapkan menjadi tersangka korupsi setelah KPK melakukan serangkaian penangkapan di wilayah Celangkap dan Bekasi. Operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan KPK pada Selasa, 25 Juli 2023 berhasil mengamankan 11 orang. Terima kasih. Terima kasih.